Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang para pejuang cuan Gimana kabar kalian Semoga kalian sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan jangan lupa ya kawan Tetap secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani di petang hari ini Teman-teman melihat rekondisi Daripada market cryptocurrency Kalau kita lihat bersama teman-teman Keadanya sudah luar biasa ya Teman-teman mengalami kenaikan juga Untuk bitcoin hari ini tadi Sempat di area 16.980 ya Hampir sedikit lagi menyentuh di area 17.000 Semoga saja nanti malam bisa di area itu ya Amin Nah jadi kesempatan petang kali ini Dominant market adalah Ijo Royo Royo ya teman-teman ya Nah jadi ada Kabar yang cukup menarik ini Datang dari Bitcoin Price Ya mungkin sedikit Membungkam para fooder-fooder yang beredaran Dan perlu saya ingatkan sekali lagi teman-teman ya Saya membuat video ini Sesuai permintaan dari rekan-rekan semua Tolong bahaskan perkembangan dari price gimana Bukan berarti saya diendorse oleh tim Bitcoin Ya gak ada endorse-endorsan Intinya netral teman-teman Kalau jelek saya bilang jelek Kalau bagus saya bilang bagus Kalau ya jelek bagus Ya saya bilang jelek bagus gitu Intinya apa adanya Oke Nah Jadi kalau kita lihat harga daripada price Teman-teman Memang belum menunjukkan tanda-tanda Kenaikan yang cukup signifikan Tapi kalau kita lihat Secara perkembangan Bitcoin Price Itu perlu kita acungi jempol Di kala crypto winter seperti ini Crypto down para-para seperti ini Tapi proyek-proyek Atau Gagasan-gagasan dari price ini Selalu dikerjakan Ya Buktinya sudah pada muncul banyak gitu Teman-teman ya Salah satunya adalah Bitcoin Exchange Nah jadi ini yang cukup menarik nih teman-teman Dari Bridge Exchange ini teman-teman ya Langsung kita bahas Oke teman-teman jadi Exchange Bridge ini beberapa hari yang lalu kan Sempat melisting Beberapa Aset cryptocurrency ya teman-teman Kurang lebih ada sekitar Dua berapa ya Intinya lumayan banyak lah Yang langsung di listing Bebarengan beberapa hari kemarin ya Itu melisting banyak juga Termasuk ada Elon Dugilon Mars Ya kan ada Luna Classic juga Dan sebagainya Masuk juga Nah Dan disini teman-teman Yang perlu kita lihat teman-teman Jadi Bitcoin Exchange ini adalah Perkembangan dari Bridge Exchange teman-teman Dimana Telah mendapatkan lebih dari 102 Ya 102.398 Pengguna Nah Ini dalam kurun waktu 30 hari loh ya Teman-teman ya Dalam kurun waktu 1 bulan Ini hitungannya ya Jadi sudah mendapatkan Sekitar 102.398 User ya Ini baru dalam tahap webnya Teman-teman ya Dalam bentuk web loh Ya Belum nanti kalau sudah Ada aplikasinya Teman-teman ya Karena apa Di akhir bulan ini nanti Bitcoin Exchange Berbasis aplikasi ini Akan diluncurkan teman-teman Untuk Android Untuk pengguna Android dulu Itu teman-teman Akan diluncurkan Nah Ketika aplikasi tersebut Sudah diluncurkan teman-teman Saya yakin ya Menurut Menurut Opini saya pribadi teman-teman Tapi jangan dijadikan patokan ya Saya yakin Ketika Aplikasinya itu Diluncurkan teman-teman User Daripada pengguna Exchange Brash Ini akan meningkat Secara drastis Kalau menurut Opini saya Teman-teman ya Melihat dari Antusias orang-orang Terhadap versi webnya Sudah mendapatkan Segini gitu Teman-teman ya Dan disini Dan telah melampaui 129.384 Perdagangan Hanya dalam 30 hari Nah ini hitungan dalam 30 hari terakhir Ya teman-teman ya Nah kalau kita lihat Perkembangan daripada Brash Saya kira Nanti ketika Versi aplikasinya keluar Akan lebih meningkat lagi Kenapa? Karena disitu lebih enak gitu Untuk digunakan Kalau di aplikasi ya Lebih enak ya Fiturnya katanya Akan lebih banyak lagi Gitu fitur-fiturnya Dan kalau memang Hal tersebut terjadi Gitu teman-teman Ya mungkin Mampu juga ya Seiring berjalannya waktu Lambat laut Brash ini bisa Mampu juga bersaing dengan Exchange-exchange Pendahulunya Teman-teman Seperti itu Yang penting Satu saja Teman-teman Yang perlu dipegang Teguh oleh Developer Brash Yaitu Memegang Kepercayaan Para investor Menjaga Utilitas Menjaga Apa ya Bisa dikatakan Kualitas dari Exchange-nya tersebut Saya yakin Teman-teman Itu akan Bertahan Dan akan Mantap jiwa lagi Untuk perkembangannya Seperti itu loh ya Nah Jadi disini teman-teman Memang Banyak sekali Ya banyak sekali Media Yang mengatakan Brash ini Scam Brash ini Ini itu Ya bukan dari media Dari Sosial Apa ya Bisa dikatakan Dari Twitter juga Banyak Ya kan Dari media-media Artikel juga Ada beberapa Yang mengatakan Brash ini Scam lah Inilah Itulah Hingga akhirnya Apa membuat Statement Para orang-orang Yang mungkin Baru kenal Kripto Mengatakan Brash ini Scam juga Gitu teman-teman Padahal Kalau kita lihat Perkembangan Daripada Bidget Brash ini Luar biasa Gitu ya Di kalat Di tengah Kehancuran Market kripto Seperti ini Teman-teman Kehancuran Cryptocurrency Di tahun 2022 ini Partnership Yang terjadi Terhadap Brash ini Meningkat Ya kan Progresnya Berjalan Gitu teman-teman Kalau memang Brash ini Berniatan Untuk Scam Ya ini Menurut Opini Saya Kalau Brash ini Berniatan Untuk Scam Ngapain Dia pusing-pusing Bikin Paybris Gateway Pembayaran Ngapain Pusing-pusing Juga Dia bikin Exchange Ngapain Ngapain Dikembangin Ngapain Dia Ngelisting Banyak Aset Juga Kedalam Bit Exchange Ini Lebih Baik Kalau Mau Scam Dari Sekarang Saya Kira Developer Dari Brash Ini Kalau Mau Kabur Sudah Dapat Uang Banyak Ibarat Kata Seperti Itu Kalau Memang Niat-niat Scam Kalau Kita Berpikir Secara Realistis Saja Masa Ia Mau Scam Dia Bangun Exchange Exchange Ini Padahal Bisa Dikatakan Suatu Bisnis Yang Menjanjikan Walaupun Dia Berkata Ini Adalah Gas Apa Bisa Dikatakan Nol Gas Intinya Bisa Dikatakan Seperti Itu Tapi Disini Tetap Akan Ada Pajaknya Juga Gitu Teman-teman Entah Tapi Lebih Kecil Mungkin Bisa Dikatakan Seperti Itu Lebih Kecing Dari Exchange Exchange Lainnya Kurang Lebih Seperti Itu Teman-teman Jadi Kalau Menurut saya Pribadi Brash Ini Masih Berpotensi Membuka Peluang Yang Luar Biasa Gitu Teman-teman Kalau Menurut saya Pribadi Nah Ini Adalah Bukti Nyata Teman-teman Dimana Ini Tiga Jam Yang Lalu Brash Ini Juga Apa Ya Kemitraan Baru Yaitu Mini Plexio Untuk Mengintegrasikan Rantai Bitgert Jadi Ini Secara Tidak Langsung Adopsi Masal Untuk BRC20 Ini Selalu Berjalan Miniple Proyek Crossify Unit Untuk Menggunakan Stabilitas Dan Likuiditas Instrumen Keuangan Tradisional Dengan Keamanan Dan Transparasi Blockchain Ya Mantap Nah Disini Dari Mini Plague Juga Teman-teman Dimana Staking Pool Plague Baru Akan Hadir Jadi Welcome To Bitcoin Price Kan Seperti Itu Banyak Teman-teman Perkembangan Yang Dihasilkan Brash Ketika Crypto Ini Hancur Seperti Ini Jadi Kalau Menurut Kalian Pribadi Gimana Apakah Brash Ini Sekem Ataukah Brash Ini Penipuan Dan Seterusnya Ya Opini Kita Berbeda Bilang Enggak Tapi Kalau Kita Lihat Dari Progres Pergerakan Daripada Developernya Untuk Mengangkat Brash Ini Bisa Dilihat Dari Perkembangan Integrasi Perkembangan Proyek Yang Dikerjakan Ya Teman-teman Kalau Kita Lihat Kesana Memang Semuanya Dikerjakan Gitu Semuanya Kalau Kita Lihat Dan Sebentar Lagipun Akan Ada Versi Aplikasinya Untuk Exchange Brash Jadi Ini Perkembangan Daripada Brash Semoga Sedikit Membantu Dan Salam Cuan